Jadi di video kali ini gue bakalan coba untuk membahas salah satu, bukan salah satu sih, ini banyak banget hero-hero yang di buff sama Moonton, entah disengaja atau tidak disengaja cuy. Kalau gue liat di patch note, ini tuh gak ada sama sekali yang ngebahas kalau ultimate itu sekarang gak bisa dibatalin lagi dengan winter. Misalkan kayak Odette gunain winter, otomatis bakalan batal tuh ultimate-nya ya kan, kalau di original server kayak begitu cuy. Tapi kalau di advanced server, ini tuh kayak di buff tapi gak dikasih tau di patch note gitu cuy. Entah gue yang gak liat atau emang Moonton ini lupa buat ini ngasih tau cuy. Karena developernya magang apa gimana cuy. Intinya sih yang gue liat di patch note itu gak ada sama sekali yang ngebahas kalau winter itu sekarang gak bakal ngebatalin ultimate lagi. Oke langsung aja kita masuk ke contohnya macam Odette. Kalau beneran banyak hero yang ultimate itu gak bakalan bisa dibatalin dan patch note-nya itu gak masuk, nih fix. Developernya magang. Namanya sekarang jadi winter crown guys ya dan beberapa tampilan juga berubah nih. Langsung aja kita pake ulti, nah winter. Otomatis, kan kalau di original server ini batal nih ya kan. Kalau pake winter, tapi kalau di advanced server ini udah enggak cuy. Wih, Odette ungu. Nih kalau di original server, freeze, bakalan otomatis batal kan ultimate-nya. Kalau misalnya ini beneran bakal ada di original server, ini bakalan OP banget Odette guys ya. Karena freeze-nya itu buat hero-hero yang nyongkel. Misalkan Zilong nyongkel si siapa nih namanya? Odette, ya otomatis gak bakal bisa dicongkel cuy. Tadinya gue kira cuma Odette doang yang kayak gitu guys ya. Ultimate-nya ini kan sebenarnya basic attack ya si Chang'e ini. Tapi ternyata bisa juga cuy buat di freeze. Dan itu bikin gue main blowing juga cuy. Sedangkan kalau di original server, gue nyobain dan ketika gue freeze, ya batal ultimate-nya. Nah setelah Chang'e itu bisa, yaudah gue cobain ke hero-hero yang lain juga nih. Kayaknya bisa juga buat hero-hero macam kayak Faramis mungkin. Kalau Faramis kalau enggak salah sih, dia emang udah dari awal di original server juga. Bisa gunain ultimate ketika nge-freeze juga guys ya. Nah, pasti bisa nih. Nah, tetap masih bisa guys ya. Kenapa Moonton bikin kayak gini? Karena kemarin kan link sama si Lancelot aja, ultimate-nya itu bisa sambil retry cuy. Sedangkan Hei Busa gak bisa sambil retry ketika ultimate. Nah, makanya mungkin match ini juga bakal disamain semua hero-heronya. Jadi kalau misalkan lu ulti yang emang beker lanjutan gitu ya kan. Makanya mendingan semua hero aja kalau misalkan pake item freeze, tetap masih bisa gunain ultimate. Biar kagak ada lagi bocil-bocil komplen. Kalau Elise, udah pasti dari dulu di original server pun bisa pake winter guys ya. Makanya trik-trik kayak begitu tuh ngeselin banget ya gak sih? Di Elise aja tuh winter aja ngeselin banget gitu. Kalau Yevi gak bakal bisa karena dari Riko, regen, ikon-ikon ini bakalan hilang guys ya. Tapi sayang juga sih, harusnya bisa guys ya. Nih kita coba, bakalan hilang guys ya. Harusnya semua hero nih bisa pake beginian cuy. Pake si winter ini cuy, harusnya ada nih. Gue sih komplen, pokoknya Yevi harus bisa pake item winter guys ya. Terus juga hero baru Jushin bisa pake winter juga guys ya. Jadi kayaknya semua hero-hero yang emang ultimate-nya itu beker lanjutan kayak gitu. Semuanya kayaknya udah bisa semua deh. Bukan cuma match doang, disini gue nyobain pake si cloud. Cloud ini kan ultimate-nya juga kayak beker lanjutan gitu ya. Di dalam diri dia gitu. Kalau misalkan di ultimate-nya itu kita pakein winter. Nah, tetep bakalan jalan tuh ultimate-nya. Sedangkan kalau di original server guys ya. Ketika kita gunain freeze, otomatis bakalan battle kan. Terus juga nih, kalian nyadar gak sih? Kalau winter itu sekarang, bukan magic damage lagi. Melainkan adaptive attack. Jadi ini bisa dipake untuk semua hero. Maksudnya match, terus MM, tank. Semua bisa pake. Oke, gue nyobain di 1-1. Dan ternyata ini aneh banget guys ya. Saudara kan dia kalau misalkan lagi terbang nih ultimate. Gak bakal bisa ditargetin kan. Tapi, oke kita coba nih guys ya. Nah, oke kita ulti. Langsung freeze di atas. Oke, bisa ya. Jadi bisa nge-freeze di atas. Sedangkan kalau di original server. Freeze-nya bisa dipake. Gak bisa dipencet guys ya. Nah, jadi bisa dipencetnya itu pas di 1-1 itu turun doang cuy. Iksia. Oke, gue coba. Ini gue belum berani coba sama sekali guys ya. Oke, bisa. Ketika ulti plus winter. Kalau di original server. Oke, langsung batal. Penasaran sama Matilda? Apakah bisa ketika dia tuh lagi terbang? Agak aneh sih kalau bisa. Oh, gak bisa guys ya. Langsung ke disable. Untuk Tigreal. Oke, gue coba. Ini agak aneh sih. Lo ulti sambil winter. Useless banget sih sebenernya. Oke, tapi gue bakalan coba nih. Oke, bisa sambil winter ya. Di original server. Gue bakal coba. Let's go. Gak bisa dipencet dong winternya bro. Pas ultinya selesai. Baru bisa dipencet. Winternya guys ya. Nih, kita coba lagi nih. Tuh. Gak bisa dipencet guys ya. Winternya. Ini fitur agak PA sih menurut gue guys ya. Kalau di advanced server. Itu bisa guys. Tuh. Coba. Saber. Gue penasaran nih sama Saber. Jangan-jangan bisa juga gitu loh. Kan biasanya Saber ini tuh. Ngelock satu hero doang. Kalau musuhnya ngumpul. Otomatis Saber itu. Ya. Bakalan digengbing gitu ya kan. Dan gue bakalan coba. Menggunakan winter. Ini bakalan berguna banget sih buat Saber kayaknya. Kalau misalnya bisa ya. Coba. Oh bisa guys ya. Bisa cuy. Karena dia sambil ngangkat pun. Itu bisa ditarget sama musuh. Sama lawan guys ya. Kelemahan Saber ketika ultimate tuh kayak gitu sih. Kalau di original server. Oke gue coba. Nggak bisa. Nggak bisa dipencet freeze ya guys ya. Freeze nya itu bisa dipencet pas Sabernya itu turun. Sedangkan kalau di advanced server. Itu bisa dipencet pas Saber lagi naik ya sih. Jangan-jangan dulu bisa gunain winter ketika lagi naik guys ya. Oke kita coba. Oh. Nggak bisa pake winter. Nice. Chow. Chow. Karena kita sering banget ngeliat freestyle-nya si Chow ini menggunakan winter ya kan. Oke kita coba nih. Anjay. Bisa di atas dong. Sebelumnya nggak bisa guys ya. Nih kita coba lagi ya. Anjay. Oke. Kalau di original server. Gue bakal coba pake winter. Kalau nggak salah dia kan. Bisanya itu. Ketika Chow nya itu lagi turun guys ya. Tapi kalau lagi naik itu nggak bisa. Tuh. Nggak bisa dipencet guys ya. Tuh. Mencetnya itu pas ultimate-nya itu bener-bener udah selesai. Ini freestyle baru buat Chow sih. Keren sih. Oke. Kita coba pake ulti-nya Badang. Oke. Bisa guys ya. Kalau di original server. Oke. Kena batal cuy. Ulti Akai juga bisa sambil freeze nih. Kalau di original server itu nggak bisa cuy. Auto battle. Nah. Sekarang gue coba pake Gwyn. Ini berguna banget sih. Kalau misalnya Gwyn bisa pake ultinya. Sambil freeze cuy. Karena kan biasanya kalau Gwyn lagi ulti. Ya otomatis kita musuh yang lain itu bisa. Ngeroyok si Gwyn ini. Dan mau cut gitu. Apalagi darahnya udah tipis ya kan. Oke. Sambil freeze bisa guys ya. Kalau di original server. Langsung auto battle cuy ultimate-nya. Mantep nih buat Gwyn guys ya. Apalagi kalau misalkan darahnya sekarat. Gue penasaran sama Kadita guys ya. Karena Kadita itu kan ultimate-nya. Sering buat battle. Karena kena CC. Kayak knockback dan lain-lain. Stun. Nah. Tapi kalau misalkan di combo-in dengan Winter. Ini berguna banget. Biar ultimate-nya itu nggak gagal gitu. Wih. Bisa pake freeze dong. Ini berguna banget sih. Buat si Kadita. Biar ultinya tuh nggak gagal terus. Kalau misalkan banyak musuh yang punya CC gitu. Nih. Nih. Langsung freeze tuh. Jadi nggak bakal bisa ditarget sama lawan cuy. Kalau di original server. Itu kita nggak bisa gunain freeze. Ketika pas si Kadita itu lagi naik gitu loh. Nih ya. Kita coba lagi. Jadi pas naik. Dia tuh nggak bisa gunain freeze. Ya kira-kira itulah. Ya kira-kira itulah beberapa hero. Yang gue udah cobain. Dan. Kalau ada beberapa hero yang belum gue coba. Dan kalian penasaran. Kalian bisa komennya di bawah. Mungkin gue bakalan coba untuk buatin. Versi untuk video short-nya. Dan kalian bisa.